Bismillahirrahmanirrahim Tapi begitu menyusuri setiap sudut rumah ada aura yang tidak biasa Seolah ada kekuatan metafisika yang menyedot batin Banyak orang yang merasakan ada yang berbeda dari rumah Gus Solehpati Beberapa malah pernah melihat makhluk-makhluk gaib yang muncul Termasuk nampak lewat sebuah jepretan kamera Tapi benarkah ada pintu rahasia yang keramat di rumah Gus Solehpati? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Secara sekilas tidak ada yang aneh dari rumah kediaman Gus Solehpati Seperti rumah pada umumnya Juga begitu masuk ke dalam ruangan Yang biasa dipakai menerima tamu yang banyak datang menemui spiritualis ini Tapi jika sudah duduk berlama-lama Ada aura metafisika yang mulai terasa Dari ruangan itu pula banyak cerita misteri Yang bisa dikisahkan tamu-tamu Gus Solehpati Salah satunya tentang sebuah foto misterius Sesosok makhluk tinggi besar di depan pintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di rumah saya, Gus Solehpati Masuk silahkan, yuk Ada tamu dari sini nih, tamu perempuan di sini Terus temennya di sini, duduk di sini nih Terus moto lah dari sini dia Cepret, foto-cepet semua dipoto lah Tapi yang ternyata hasilnya itu ketika dia motor di sana Di situ ada sosok yang tinggi besar Ya, di sini Nah, di sini nih Tinggi besar di sini nih Sampai kepalangan di sini nih Tinggi banget Ini foto kejadian aneh yang ada di rumah ini Waktu itu ada temen apa Para tamu di sini moto-moto Terjadinya seperti ini nih Nah, bisa di zoom pemirsa Dari ruang yang biasa dipakai menerima tamu Gus Solehpati mengajak ke ruangan yang lebih khusus Ruangan yang tidak terlalu besar Tapi ada kekuatan besar yang mengelilinginya Di ruangan itulah Gus Solehpati menyimpan sejumlah benda-benda keramatnya Salah satunya tongkat yang diperoleh dari Tanah Suci Megah Ini ruangan musterus ya Hati-hati kalau udah masuk di tempat Gus Soleh Dan ini ada tempat kamar hasilnya di balik Kanan saya Sangat rahasia banget Di dalam situ banyak sekali yang memang keajaiban-keajaiban Sengaja gak tak buka Saya punya keajaiban ada tiga hal di sini Pertama adalah Ini tongkat Dapat dari Gua Kiro Ya, Gua Kiro Ini alhamdulillah banyak sekali keajaiban-keajaiban dari Allah SWT Yang memang ada karamanya dari tongkat ini Ketemunya saya, ya ketemunya saya ketika habis dari Gua Kiro Turun ya Habis selesai sholat di sana Terus saya turun sama teman-teman Teman-teman masih di atas itu Masuk di atas semua Tahu-tahu Gus Soleh tadi mana ya Gus Soleh tadi ya Dicari sama teman-teman Ternyata sudah di bawah Dan saya tahu-tahu bawa tongkat ini Sudah disadar? Sudah disadar Dan sebenarnya tongkat itu Bawa-bawa apapun Di pesawat kan gak boleh Di rahasia semua Askar-raskar Mekah Tapi Alhamdulillah bisa lolos Dan sampai Alhamdulillah sampai sini Pernah hilang sekali di waktu itu Tahu-tahu Hilang Tahu-tahu ada lagi Dan sampai sini saya bawa pulang Saya sudah di rumah Ini masih ketinggalan Sampai disini sendiri Tapi benarkah Ada pintu rahasia Di ruangan khusus Milik Gus Soleh Pati Jangan kemana-mana Tetap subscribe Like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa Ganjil Di sekitar Anda Benda keramat Yang juga sangat penting Di ruang khusus Milik Gus Soleh Pati Adalah sebuah Tasbih besar Selain ukurannya yang besar Ada kekuatan besar Serta cerita besar Di balik penemuan Tasbih tersebut Gus Soleh Pati berkisah Tasbih yang berasal dari sebuah Pusara keramat Di lapongan Jawa Timur itu Memiliki energi Yang tidak main-main Tasbih ini Sekitar dari Jawa Timur Saya pas ketika ada penelusuran ya Tasbih ini Syariatnya saya pas di Makam Itu keluar Keluar sendiri Tasbih dari kuburan mas Bisa dibuktikan Kalau mau ngeliput disana Kuburannya masih ada Dan bisa ditanyain orang-orang sana semua Di daerah Lemungan Makam mati itu kan ada Temboknya kan Nah itu saya ambil Salim parpuk Sampai Sampai Karena saking Kencengnya tarik Bukan tarik ya Saking Ada ini apa sih Oh lombor Cabut Salim Wah Wah Logikanya Ini kalau jatuh kan kesini Karena jatuh dari sini Jatuh masih kesini Ini tidak Loh kok gak ada ya Gak ada ya Tiga menit lah saya cari Cernata ini tuh Balik lagi di Makam Di atasnya Akhirnya Ya saya wasilah lagi dong Kayak ada getaran-getaran gitu ya Ya udah Saya minta izin Saya mohon Hanya dikasih Nah inilah Ini buat wirid Kalau malem Dan yang paling misterius Di ruangan itu adalah Pintu rahasia Yang tidak sembarangan orang bisa membukanya Gusoleh patih pun bahkan harus melakukan ritual doa-doa sebelum membukanya Pintu lemari dari kayu jati ini Pintu lemari dari kayu jati ini sesungguhnya tidak pernah dikunci Tapi memang tidak semua orang bisa membukanya Saya ini sudah lama sebenarnya Ini warisan leluhur Warisan dari keluarga saya termasuk almarhum abah saya Ini kayu jati asli ini Saya buka ya Bismillahirrahmanirrahim Ini gak ada kunci Tapi gak bisa dibuka Ini susah Tapi kalau gak lewat ritual dulu Atau doa dulu Wa'ala'alam Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Ini memang kadang tempat ini Pemirsa Ini selambu-selambu apa Sajadah atau apa Apa nama surban-surban ini Memang sengaja lama ketika Malam Jumat saya itu tutupin Karena disini buku-buku yang memang Buku filosofi Buku-buku dari Torekoh-torekoh Dari guru-guru saya Memang saya harus Saya harus Istilahnya saya harus Jagalah Jaga Kasih minyak Kadang Karena Kamar ini Meskipun kecil seperti ini Ketiap malam Jumat itu Aromanya sangat luar biasa Seperti bau Bau aroma minyak bisik Terus minyak javaron Minyak mawar Dan sebagainya Di dalam lemari itulah Rupanya Gusoleh pati Menyimpan kitab-kitab tua Yang istimewa Salah satunya adalah Stambul Atau Al-Quran Ukuran sangat kecil Yang sering dianggap Sebagai pusaka Sebab siapa yang memegang Stambul Akan tidak bisa disentuh Oleh senjata tajam Berbentuk apapun Dan Karena Stambul itu Gusoleh pati Juga pernah Merasakan Menjadi Sosok Yang Ketika saya sering Ritual Sedik syariat Ternyata Kalau saya ke Mahkam-mahkam Mahalullah Sering dikasih Istambul Istambul Ini asli Ini Sering dapat saya Waktu di pesantin juga Ketika Guru saya Al-Mahrum Iwahab Rembang Dia ada Keculak di Rembang Waktu itu Ingin Menghancurkan Agama Islam Iwahab Puasa Selama 40 hari Dan Ternyata Ketika puasa selesai Saya yang Dikasih Karomah Lewat Istambul itu Jatuh sendiri Mas Saya Masih SMP Itu Saya pulang sekolah Saya buka Ya lemari Kayak gini Namanya Gotaan Kalau di pesantin Gotaan Saya buka Itu jatuh Dari atas Ada benangnya Sambil Sambil Ini apa ini Apa ya Eh Koran kok cilik ya Itu waktu di pesantin Konco-konco saya Bikas gitu Iya ya Koran kok cilik Lucu ya Wah Gitu Wangel bacanya Susah bacanya Kecil-kecil Ternyata Dengar dari pengurus Itu Stambul yang Memang Di hadiahkan Untuk Iwahab Yang puasa 40 hari Bawa pedang Panjang-panjang Saya di tengah-tengah Bawa ini Ini aja Saya masih lugu Belum punya apa-apa Nah Istilahnya ya Masih Gak ngerti lah Tentang kayak gitu Saya bawa ini Stambul Wah Di belakang ini Pukul Wah 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 pada jatuh semua Aku sakti nih Kayak itu Lalu Seperti apa Kisah Gusoleh Pati Saat mudik Lebaran Mobilnya Ditumpangi Kuntilanak Jangan kemana-mana Tetap Subscribe Like Share Dan Comment Agar Tak ada yang terasa Ganjil Di sekitar Anda Satu lagi Penghuni Lemari Rahasia Milik Gusoleh Pati Sebuah Tongkat Komando Yang berasal Dari Akar Beringin Tua Tongkat itu Ia peroleh Dalam Perjalanan Spiritual Di sebuah Hutan Yang Angker Tongkat Yang memiliki Cahaya Menilaukan Saat Pertama Tua kali Ditemukan Hingga Kini Tongkat Komando Keramat Ini Selalu Dipakai Setiap Ada Isti Gosa Selebihnya Tersimpan Di lemari Rahasia Berselimut Gain Hitam Nih Pemirsa Bukan apa-apa Ini namanya Tongkat Tongkat Komando Saya udah Kalau bawa Tongkat ini Komando Di belakang Saya pada Gak tau Ternyata Pada ngikut Gak tau Dari makhluk Apa Pada ngikut Rame-rame Rumbungan Gitu Kalau saya Jalan sendiri Seneng Kayak Pawai Gitu Di hutan-hutan Ada akar Pohon gede kan Beringin apalah Akarnya kan Banyak itu Kemana-mana Itu dilihat Sama kakak saya Mas saya Duh Itu kok mencorong Apa itu Mencorong Bersinar Bersinar Dicabutlah Kakak saya Mas saya Cabut Akar Kok mencorong Apa Kok mencorong Gitu Ternyata Jadi ini Ini kalau Saya Untuk Zaman Ini udah Hampir Hampir Zaman Macapahit lah Macapahit 500 tahun Atau kapan lah Soalnya ini Dari Kerajaan Macapahit Dan saya Tidak Minta Tidak Maksam Itu Cuman ngambil Gara-gara Ada Ada akar Yang melintang Jalan Saya Untuk Sebagai Spiritualis Gusoleh Pati Memang Dekat Dengan Benda-benda Mistik Tidak Hanya Itu Di setiap Tempat Ia selalu Didatangi Oleh Lelembut Yang Kadang Membuat Takut Pernah Suatu Hari Dalam Perjalanan Mudik Lebaran Mobilnya Ditumpangi Kuntilanak Sehingga Rompongan Keluarganya Menjerit-jerit Ngeri Oke ya Disini ya Nah Ini Ketika itu Saya yang nyopir Cuman saya ngantuk Akhirnya Sopir saya Tak suruh ngantin disini Saya duduk disitu Nah Kejadian Ketika Pulang kampung Pas waktu Lebaran Kalau gak salah Itu Waktu itu Malam Jumat Malam Jumat Keliwon Kalau gak salah Saya ingat saya Itu Nah Kejadian waktu Sekitar jam setengah Satu lah Nah Ketika sampai Di lokasi Daerah Airal kuburan Itu Serasa Ada yang Naik Loncat Gitu Saya ngerasa Itu Saya ngerasa Anak-anak udah pada tidur Sebenarnya Nah Karena Ada reaksi Dari atas Anak-anak Tadi bangun Terus Sopir saya bilang Mas Kok berat sih Mas Apanya Tok Itu ada yang numpang Tok Saya bilang gitu Yanto Supir saya Nah Mas Kok bau Mas Iya Wangi kan Nah Ketika ngomong Bau itu Wangi aroma itu Semua Pada teriak Teriak Memang Aromanya langsung Masuk ke mobil Wangi banget Masya Allah Subhanallah Wangi banget Belum pernah Saya rasakan Sewangi itu Mungkin bunga Apa Apa-apalah Ibaratnya ya Itu bau Kambuja pertama Dan kedua Terus berubah Seperti Aroma Melati Saya coba Lihat lah Di atas Saya tengok-tengok Ke belakang Memang gak ada sih Cuman Kelihatan ada ya Lambian-lambian Apa namanya Ini kena angin Itu tuh Baju kan Kayak gitu-gitu Wah ini Ini Tante Kunti Ini Saya bilang Anak-anak Aku ngomong begitu Sepuntan Anak-anak saya Pada teriak Nah ketika sampai Udah sekitar Dari kuburan satu Ke rumah saya Sekitar setengah kilo lah Setengah kilo Setengah jam lah Setengah jam Nah ketika sampai Mau sampai rumah saya Kurang lebih Tiga kilo Itu ada kuburan Sebelah kiri Saya bilang Tante Saya bilang Tante Masa Tante Kunt Masanya Turun sini aja Ini rumahmu Ini Saya bukain jalan ya Kamu kesana Jangan sampai ikut ke rumah saya Kasian Ntar Bau Aroma Wangi semua disana Ntar Malah kamu digerpek Saya bilang gitu Ibaratnya saya ngomong hati gitu Pas sampai Pintu gerbang Mau ke kuburan itu Kemakam umum itu Terasa Mobil langsung enteng Dan itu Jalan saya bukain Gerbangnya Sudah kesana aja Langsung set Saya lihat itu mas Jadi ada Kelebatan putih Bayangan itu Langsung Kayak sinar Terus menghilang Nama Gus Solehpati Memang pernah sangat populer Di masa lalu Ia seorang tokoh spiritual Yang memiliki keahlian khusus Melukis alam gaib Itulah yang membuat rumahnya Terasa misterius Sampai jumpa pada episode selanjutnya Dengan kisah-kisah ganjil Setiap hari Senin Kamis dan Jumat Pukul 5 sore Tapi sebelumnya Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Agar Tak ada yang terasa Ganjil Di sekitar Anda Sampai jumpa